Intro Halo Youtube, selamat datang di channel Motomobi Video kali ini membahas langsung Dua mobil Ya, bersama dengan Mamang Ichan Ya, ini Mamang-Mamang Yuskar Ini adalah Mitsubishi Expander Terbaru, termahal Ini adalah Hyundai Stargazer Yang termahal juga Tapi sudah satu tahun yang lalu ini keluar Ini sudah satu tahun yang lalu Ya, itu yang paling fresh Ini facelift Ya, facelift Tahun yang lalunya Aslinya keluarnya itu 2017 Ya, 2017 2017 ya Kami termasuk customer awal-awal waktu itu Oh gitu? Iya Warna abu-abu yang sport Kenapa yang sport pilihnya? Karena yang ultimate itu interiornya warna kayak gini nih Gampang kotor Lebih suka interior yang hitam Sport itu hitam Oh iya, kami berada di Jakarta International Velodrome Wah Biar lebih sporty rasanya Iya Iya kan? Enak banget Enak, suasananya enak Dan disitu ada tempat kopi-kopi Ada vee-kombi-vee-kombi itu Itu buat ngopi-ngopi Luar biasa Habis itu habis hujan Jadi agak-agak fresh Agak fresh habis hujan Nah Ini juga agak fresh juga pulang dari sini Habis hujan ya kan? Iya Luar biasa freshnya Oke, kita bahas mobil ya Oke Yang ini dulu Oke, boleh Yang ini dulu bahas Ini masih dengan dynamic shield design-nya Mitsubishi Nah tadinya lampunya biasa di sini Lampunya bukan yang atas ya, yang bawah Sekarang berubah menjadi pakai model Palu Palu Palu-nya siapa? Thor Palu-nya Thor Iya Ya ini LED semua Ini kan palu dong, kapak itu yang buat Thanos itu Ada Kapak, iya Palu yang lama, yang barunya kapak Ya, dibahas aja udah terus Ya, ini Full LED Oh, full LED Ini masih halogen bawahnya Kata orang-orang Lampu foglame halogen itu dibutuhkan karena lebih bisa menembus kabut Beneran gak? Enggak juga Enggak juga kan? Enggak juga sekarang LED itu udah semakin canggih Iya 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 Udah semakin canggih udah bisa menembus kabut Taman intensitas sinarnya Warnanya warna apa? Kelvin-nya Oh Kelvin-nya Iya kan Kan bisa diatur-atur? Ini gak ada, ini kan gak ada Ini gak bisa diatur-atur, iya Kalau ini sekarang tuh kayak gitu Tapi intinya facelift yang dilakukan oleh Mitsubishi Ini bagus Iya bagus Bagus sih Mengeran gitu Iya Sampai sekarang aja masih keren Nah tapi Expander Cross-nya yang facelift juga Itu keren sekali Wow, itu lebih SUV Ini aja udah dikira SUV MPV rasanya SUV Apalagi yang cross-nya Yang cross-nya, tapi itu tetap cross-over ya Itu ada suatu expander yang ditinggikan namun tidak Jadi expander yang facelift ini Pas facelift dia ditinggikan Ditinggikan? Ya kita sudah pernah dulu membandingkan antara yang sebelum dan setelah facelift Ini tuh lebih tinggi, lumayan banyak loh Iya Kalau di spion tuh 1-2 cm tingginya Tapi lucunya om Yang saya baca gitu ya Yang saya baca, yang saya baca Yang manualnya 225 cm Yang metiknya malah rendah Berarti Itu grand clearance-nya ya maksudnya ya? Iya, grand clearance-nya Agak rendah Beda 5 mm Tapi dulu memang pada saat 2017 ini keluar Itu sangat luar biasa Rasanya itu membuat standar baru untuk suatu LMPV Nyaman, lega, hemat, segalanya bagus-bagus ya Ya, mesinnya masih memakai yang lama ini Sebetulnya Iya, mesinnya nggak berubah Iya, mesinnya nggak berubah Nggak ada yang salah sama mesinnya kecuali idle up-nya Dulu waktu model yang pertama keluar, idle up-nya suka main-main gini Iya Terus mereka ada recall sedikit di reprogram mungkin ya Udah agak membaik Tapi katanya yang ini juga masih agak main-main dikit Kalau lagi mundur gitu Idle up-nya Ini fresh 2022 baru saja keluar Cuma ngambil desainnya Dengan dynamic shield design Nggak, ini Ini kayak gini-gini nih Nih, ini Mungkin hanya sekedar mirip aja kali Kayak udah pernah kelihatan gitu Cocok logi kali Iya, cocok logi gitu Cocok logi Tapi ini yang paling keren Ini keren sih Ini sama si Staria kayak adek kakak jadi Iya, ini not the bat om Kalau malem keren banget Ini nyala, ini nyala Masa? Iya, keren ya? Kalau malem tuh Tapi ini overall depannya juga bagus Ini seperti lebih futuristik Kalau ini lebih elegan Itu kayak agak-agak SUV Ini benar-benar MPV MPV yang elegan Anyway, ini ada Hyundai Stargazer milik kami pribadi Dan ini adalah milik Mitsubishi kita pinjem Nah, karena dulu kami punya expander sudah kami jual Ngesel nggak? Dijual Nggak sih? Nggak juga Nggak, karena gini Ini, maksudnya kalau expander mobil-mobil begini Begitu sudah kita jual Belinya lagi, nyarinya gampang Oh iya Kecuali kalau jual Mercedes Eagle gitu Baru ngesel Setengah mati Ngeselnya Ini nggak ya? Ini nggak Mesti gampang dicari Nggak tau deh, ini inden apa nggak sih? Dua bulan Oke, lampu-lampunya apa, Jan? Lampunya full LED Ya kan? Sainnya nggak Sainnya, dia masih halogen Remnya juga halogen Terus senangnya di sini, lihat ini Ini doff gitu loh Iya, tapi kenapa warnanya nggak disamain sama ini gitu loh Ini kan beda nih Iya, memang agak beda sih Iya, kenapa beda ya? Nah, makanya kenapa kan disamain coba? Iya Ya, karena ini butuh Butuh kayak sisik-sisik ini nih, biar kuat Kalau ini butuh mulus gitu kali Tapi yang kewarnaannya sangat keren Versi standar kenapa? Oh, suwarna body Suwarna body itu segini polosan biasanya jadi kayak elektrik gitu Iya, makanya kami kepikiran Yang ini Kita tutup pakai ini Apa? Rapping Jadi warna Suwarna body Jadi kayak versi di bawahnya tapi Lebih modern, lebih keren Jadi depannya ini menang mana, Jan? Agak susah sih Tapi ini tuh udah lama loh Keluarnya cuma jadi Masih keren aja gitu Masih kena Kalau ini ya baru modern Imbang kali ya Imbang deh Tapi ada juga orang yang nggak suka ini Iya, ada Jarang orang yang nggak suka ini Iya Tapi kalau menurut kita ini imbang Iya Ini harus diingat-ingat, om Apa? Garis-garis bodinya Iya Iya kan? Kenapa garisnya? Iya, ingat oke Di sini kan ada konturnya Udah ada, iya Sampai ke belakang itu makin tebel Pelek 17 Pelek 17 Belakang teromol Belakang reme teromol Oke ingat, ingat Masih ada tradisi Indonesia Apa? Chrome Oh Chrome, iya Chrome Bener Chrome Chrome, chrome-nya banyak loh Ini Chrome, Chrome, Chrome Chrome Di bawah nggak ada ya? Nggak ada Nah, expander ini mungkin butuh Chrome Kenapa? Chrome itu tidak gampang baret Iya sih Karena expander itu Kebanyakan Spion kanan itu suka rusak Kenapa? Kenapa? Karena ini spionnya agak lebih lebar daripada biasanya Yang nyetir suka nggak sadar tau tuh beradu sama spion lain Dia caplang Iya Iya, kayak saya Dia caplang ya? Iya, sedikit Ini nggak ada kaca toong Kaca toongnya nyambung Kaca apa namanya? Kaca toong Noong, noong Sedikit Oh itu noong? Kaca toong Iya, buat toong Sedikit Ini ada plastik-plastik buat pemanis biar nyambung ya Nyambung Yang sana ya? Yuk, sana Hei Stargazer Udah diinget kan tadi kan? Apa yang begitu? Iya Nggak ada di sini Iya kan kata orang-orang katanya sama dari pinggirnya Nggak ada miripnya sama sekali Cuma Tahu nggak apa yang bikin mirip? Apa tuh? Sebenarnya kelandayan ininya tuh yang bikin mirip Sama yang paling bikin mirip itu adalah ini Nggak Ini kan nyatu gitu kan? Ini nyatu Kalau itu dia floating Iya, kayak itu floating Yang paling mirip itu sebetulnya ada tarikannya Sini nih Yang bawah ke atas gitu mirip Sebetulnya sloping roof-nya itu lebih tinggi Kalau ini kan one slope gitu kan? Desainnya Dari sini ditaruhi Apa kata si Hyundai? Apa design? One slope One slope One shape, one line design Iya, one curve design Iya, itulah Sampai ke belakang tuh Nariknya garisnya Terus konturnya Itu di sini Tebal Di sana nggak ada kan? Tebal Nipis, nipis, nipis Ada lagi Oh iya Jadi ngikutin begini ya? Iya Kalau itu nggak ada Iya, iya Jadi nggak mirip Nah ini spionnya juga sebenarnya agak Agak lebar juga Cuma masih nggak sebanyak expander kelihatannya Suka mana spionnya? Bagisannya ini? Iya bagisannya ini Nah ini lebih simple dan modern Lebih streamlined gitu Lebih streamlined Oke, sekarang velgnya lebih suka mana? Gitu sih Tetap lebih sekaya yang ini Ini kan 16 inch Secara desain? Secara desain? Ini sih Desain ini Motifnya sama ini Cuma ini harusnya 17 gitu ya? Iya Gede ini aja di gilas Ini jadi gede banget nih lihat Oke Gede banget Gede banget Jadi kayak cungkering gitu ya? Cungkering sedikit gitu Terus ini atapnya 2-tone Iya Oh iya Ini atapnya 2-tone Dulu tuh katanya Stargazer tuh pengen pakai panoramik Terus cita-citanya tidak tercapai? Iya, tidak tercapai Udah, cek aja di sini Jadi hitam Bener Bisa, bisa, bisa Kayak gitu Nah ini secara standar Dia dapat talang air Oh dapat Dapat Itu belum dapat talang air Masih ada ciri khas Indonesia Masih ada ciri khas Indonesia Ini, ini, ini Masih ada Chrome, ada Chrome Satu Chrome di Endo-Endo Sepionnya enggak Kacatongnya gede Masih ada maksud tertentu Maksudnya tuh biar ngurangin blind spotnya aja Tapi gak tau tuh di dalamnya blind spotnya gimana Eh lumayan Oke kita lihat belakang Dulu Xpander Waktu pertama kali keluar Semua orang setuju Bahwa Belakangnya tidak seganteng depannya Belakangnya tuh jelek Nah mereka melakukan perbaikan-perbaikan Di faceliftnya Menjadi seperti ini Menurut kami lebih baik ya Tidak ada tekukan-tekukan yang gak perlu Ini sekarang jadi lebih tegas Ini makanya Tegas tuh kenapa? Kenapa? Kayak SUV Kan kaku-kaku gitu Sangar gagah gitu ya Kalau crossnya apa lagi Lebih kaku-kaku lagi kan bawahnya kan Padahal ini sama aja pintunya Ini udah membaik Tapi tetep Malah kayak keramean gak sih? Emang itu lebih baik Coba lihat Tahu gak pertama? Apa? Sulit dicerna Banyak mobil yang desainnya Sulit dicerna Atau barang apapun yang desainnya sulit dicerna Yang akhirnya Setelah tercerna Bisa ditelan dengan baik gitu Contohnya seperti Grill BMW M3 M4 tuh Sulsah banget cernanya Tapi kita bisa belajar Dan akhirnya suka Tapi butuh kebelajaran Nah kalau ini Ayo mau ngomong Bingung Ini belakangnya tetep lebih keren ini Dibanding dengan Hyundai kereta Benar Masih tetep lebih bagus ini Ini tuh mereka mendesain agak ekstrim Tapi ya Kalau kita sih menghargai orang yang mau ekstrim Mau bercoba Bereksperimen Desain seperti apa Ini sebenarnya lampunya disini Cuma dipakai hitam-hitam disini Jadi keliatan lebih besar Ini ada geret-geret Gak tau maksudnya apaan Ini lampunya ngomong nih Kayak H gitu kan Jadi kayak H Terus tipis-tipis Tipis-tipis Lampurnya masih pake halogen Ya karena mungkin budget ya Ya seberapa sih paling Ya tapi biar gampang diganti Udah Biar gampang diganti Gak tau memang desain belakang suatu mobil MPV itu agak susah mungkin ya Jadi gak pernah sempurna gitu belakangnya Tapi ya memang paling beda dari semua LMPV yang lainnya Iya kan Iya kan kayak gitu gitu kan Biasa Fairlose juga ada ginian nyambung Tapi keren kalau itu Nyambung gitu kan Ini lama-lama disini dikasih stiker orang-orang nih Hitam semua Jadi cuma gitu doang Ya gak ada lampu remnya dong Oh bukan lampu remnya Lampu rem Ini lampu rem berduanya Kita Oke sama sih Bayangin ya leganya segitu ya Saya barang nih Sendirian Ya akhirnya jadi barang Ya barang nih Oke segitu ya rasanya ya Tangannya gini raba-raba Nah tuh Oke Nah sekarang pindah ke Stargazer Secara kepala Enggak lebih kecil disini Nyaman Pertama Ini lebih gede Iya tapi kebawahnya enggak Kebawahnya dia lebih Lebih ada ginian Itu juga sama Enggak segede ini Tapi kalau secara Pandangan Barang tidak bisa memandang Ini buat Kalau Anda jadi barang Oke kita pindah ke Dalam Dulu Barang kan Oh gedean ini Oh yang sana kecil ya Ada tapi kecil Wah gedean itu Iya Gedean itu Bisa muat banyak tuh Sepatu Kalau jadi artis Artis Kalau artis Terus foto sih Di dalam aja Ngapain Kita ke row ketiga Seriusan Ya Emang muat Muat Oke row ketiga Expander ya selalu ya Naik turunin headrest itu Mesti keras Tengah mati Kita gak nempel loh Tangan bisa Ada armrest nya Terus ada cup holder Power socket Ada charger Cuma satu Tapi AC Hanya ada di tengah sana Oke sekarang kita coba Di sana Enak Ini agak rapetan ini dikit Tapi joknya lebih rebah Ini enak Lebih rebah Tapi bisa di setel Masih bisa di setel Mau tegak atau enggak Tapi paling rebahnya tuh Enak banget Ini masih manusiawi Sekali di belakang Iya Tata terendah dalam keluarga Itu jadi Bahagia disini Dan joknya ini tinggi Yang belakang Iya Jadi ngeliat ke depan Itu lebih enak Oke fasilitas Ada apa aja Double support Power outlet Di sebelah sini Cup holder Ada tempat-tempat juga Banyak banget ini Seat belt Tapi gak ada ini Seat belt ya Gak ada Kacanya gede juga Kita langsung aja Ganti ke kedua Itu Enak Memang iya Konsep keperensi tuh Begitu Nah ini udah dibendurin Abis joknya Lega No complain Joknya emang Bawahnya ini agak-agak Sedikit kecil Tapi Ngedelep Agak rendah Agak rendah Dan ditutup pintunya Kita akan sadar bahwa Ini Pundaknya itu tinggi Kacanya itu Rasa kecil Ada alasan ya Kata Hyundai Apa? Biar tidak Kelihatan rame di luar Jadi kayak Apa ya Kayak tadi rumah itu Merasa lebih aman Agak terasa kekep Tapi Memang kadang-kadang Desain itu Jadi bisa mengalahkan Kenyamanan Ada meja disini Suasanya gak ada Suasanya gak ada Tapi ada kantong-kantong Kantong-kantong tambahan Ada dua buah colokan USB biasa Dan satu tempat naruh-naruh Tengah sini Ada satu cup holder Yang agak tinggi Posisinya Terus kantong di bawah juga Masih bisa naruh botol Dan lega Tapi ini kurang panjang ya? Iya Kurang panjang rasanya AC-nya double blower biasa Untuk yang versi Aktif Yang paling gak Cuma air circulation Jadi cuma kipas angin doang Nah ini juga puter-puterannya jelek Kami gak suka Kayak murah gitu Dan cuma ada tiga pengaturan Blowernya Tindak ke expanden Oke Eh ini kita mundurkan habis juga Nah ini lebih gudah ini joknya kan? Iya Lebih panjang Menyanggap paha anda Lebih baik Apalagi paha anda yang panjang Atau pacar anda yang panjang Lebih enak Lebih jangkung Lebih tinggi Terus begitu ditutup pintunya Ini posisinya di bawah Ya di bawah Pundak Jadi berasa lega Nyetrum juga masih lega sekali Terus kalau disana kan ada armrest Itu Caren seat Kalau ini ada armrest Besar seperti ini Ada dua buah cup holder lagi di tengahnya Oh tapi trim pintunya keren Pintunya keren Ada kulit-kulit Cup holder banyak kok? Enggak Tapi di bawah Enggak ada yang di atas Iya sih Cuman banyaknya Ini jadi bottle holder Bukan cup holder Kalau di bawah Lebih banyak berarti Ya enggak Tapi enggak ada yang gedenya di atas itu Enak yang gede di atas Itu kalau misalnya bisa tambahin ya Ini di bor Bikin cup holder baru Jangan dong sayang Enggak apa-apa Udah banyak Expander tuh Iya kurang kali Terus ada karbon-karbonan palsu Itu enggak suka sih Sebel banget Sebel banget Enggak ada mejanya Tapi ada kantong-kantong kecil ini Ada tempat naro-naro juga di bawahnya Ini sama ya Sama Sama modelnya Dari atap juga Tapi ini ada Blowernya kecepatan ada 4 Sama Itu 3 3 ya 3 Jadi row kedua Seneng mana Seneng ini Sama Tapi andai ada captain seatnya Kami milih itu karena itu captain seat Captain seat itu kepake Kenapa sih Kalau lagi Anak-anak itu bisa langsung ke belakang Kalau lagi ngasuk bayi Tempenin disini kan Tidurin Kalau itu enggak bisa Ya kan udah enggak punya bayi Iya juga ya Saya punya Ya udah Enggak udah enggak bayi Eh seneng Ini Ini dua colokan USB Tapi satu lagi adalah USB-C Jadi kalau ada pilihan Kalau handphone anda charger USB-C Bisa langsung di charge disini Kalau di Stargazer kan USB biasa semua Ini enggak ada tempat naro-naro lagi di bawahnya Tuh kita pindah ke depan Yuk Ya expander dulu Ternyata Posisi nyetirnya Coba kalau kita turunin abis Nah dulu expander kami suka banget Pertama kali keluar Karena dia sudah ada teleskopiknya dulu Tapi dulu itu belum dapet cruise control Tau-tau ada Facelift yang enggak bilang-bilang Ada cruise control Tiba-tiba ada Posisi nyetirnya itu lumayan Oke expander Pokoknya dari awal itu kami Kami langsung jatuh cinta Beli expander itu Karena posisi nyetirnya itu enak Yang kami jual itu Selain karena butuh uangnya Itu larinya itu payah Setelah itu dijual beli apa tuh? Grace Duna sih Kan butuh uangnya untuk beli Grace Duna Iya tapi buat Kasta yang lebih jauh banget gitu Oke Ini versi faceliftnya Tetap plastik-plastik keras Cuma dia kasih kulit-kulit ini Ini artificial Jahit-jahitan Jahit-jahitan artificial? Belum tentu Ini asli dong Ya asli sih Asli Gak mungkin kayak gini Jahit-jahitan asli Caya deh Nih Yang ini kotor benangnya doang Coba gimana caranya Kalau artificial? Jahitan komputer gitu Ya kok terserah Mau jahit pake apaan ya kan? Mau pake Mau pake singer Kayak mau pake apa? Ya udah pokoknya Ya udah pake komputer Ini kayu Kayunya kayu roh itu Bagus Mewah jadinya ya Kayak di Yah cuh Terus ini juga ada empuk-empuk semua Jadi terkesan mewah sekali Cuma Kadang-kadang ngeliat Lubang AC ini Jadi seperti kayak dipaksakan Ada disini gitu loh Kayak kurang gede lubang ACnya Rasanya ya Seperti itu Nah kita nyalain ya Panas Panas sekali ACnya kan berubah menjadi gini nih Ya digital tapi Tapi gak informatif banget ini Gak Ya ini blower Ini blower sama Ini freonnya Gak maksudnya grafik gitu loh Maksudnya gak ada Angka-angka gitu Gitu Ya gak perlu angka-angka juga kali Gak ada auto lagi Gak perlu auto Ini ada tombol kosong Mungkin ini tadinya auto Iya kenapa sih Gak perlu sopot-sopot Modenya cuma ada Kaki Muka sama kaki Defogger depannya Gak ada Ya adanya defogger belakang aja Ini enak sih pengoperasiannya Ya cepat Gampang Gampang Tempat-tempat Sini banyak Terus shifternya Standar sekali ya Belum ada wire charger Belum ada wire charger Cuma keunggulannya di X-Pandry ini adalah Parking brake Parking brake Electronic parking brake Dengan auto hold Banyak orang yang kuno seperti dia Lebih suka Yang pake otot Ram otot itu lebih yakin Gitu loh Setuju Kalau kita ditarik itu bener kuat Itu berarti kuat Setuju Kalau ini motor lisik Iya motor lisik Kita mau dia kuat Nariknya gitu kan Iya Mempercayakan kepada komputer mobilnya Komputer Cuma jadi ada auto hold Auto holdnya kadang sangat berguna sekali Begitu kita berhenti dalam Mungkin nggak usah Nggak suka Apa-apa lagi Nggak suka Ya kalau nggak suka dimati Eh Iya benar-benar Oke deh Gitu loh Sehingga ada Setidaknya ada opsi yang sukanya Gitu loh Nah ini setir Setirnya juga baru ya Improve Kulitnya perforated Iya Bolong-bolong Bolong-bolong Nggak bolong beneran Tapi gitu deh Lubang-lubang Ada aktivitas jempol kanan-kiri juga Lampu depan belum auto Eh Waper nggak ada autonya juga Termiten ada intervalnya bisa diatur Waper belakang juga Ini jarum Bagus Bagus Cuman jadul Itu aja Nggak jadul Analog gitu loh Analog itu suatu saat akan lebih mahal Daripada layar Lihat aja Lihat aja Yang di tengah Layar tengahnya nih Pengaturannya itu Sedikit sekali Lumayan Daripada nggak ada Untuk layar kecil gitu Lumayan Nah sekarang udah ada auto start stop ya Kami tidak suka auto start stop Nggak suka Sama Setuju Nggak suka Nggak suka Nggak ganggu sekali Mobil kan udah irit ya kan Nggak tempat taruh-naruh lagi disini nih Enak Ini yang saya suka Acinya besar sekali Acinya besar sekali Kantong-kantong pintu juga banyak Tempat-tempat botol Lagi-lagi ada Karbon-karbonan palsu Kenapa karbon-karbonan palsu Kalau lagi makan baso Sini Taruh aja Oh bisa ya Bisa Nggak jatuh ya Ada 4 mangkok mungkin Bisa Nanti kalau tumpah gimana Mati tuh airbag Jangan sampai jalan juga makannya Jadi pernah makan baso naik expander Pernah Pilar A nya dulu Terasa besar Dan ternyata di stargazzer kita lihat Ini pilar A nya jadi rasa sekecil Ini nya nempel Floating Ini audionya Ini bisa Apple CarPlay Tapi pakai kabel Android Auto juga Android Auto Tapi pakai kabel Audionya bagus Eh sel-sel Wah ada disitu Ya pas-pasan aja sih suaranya Oke sekarang kita coba Mobil yang sana Oke Posisi duduknya Stargazzer Itu Setir bisa serendah ini Dia tuh lebih dekat posisinya Ke badan Setirnya Ini tuh lebih enak Lebih keliatan simple lagi Posisi nyetir loh Iya Posisi nyetir nih gini Lebih enak Dan rasa setirnya lebih enak Daripada expander Rasa remnya lebih enak Tenaganya lebih kencang Instrumen klusternya Kami lebih suka expander Dengan jarum Dibanding ini nih Pakai layar kalkulator Iya Terus udah gitu Disingkat-singkat lagi Kali seribu Kali seribu Kita harus suruh ngitung dulu Berapa NPM? 0,9 kali seribu Loh? Iya di kali seribu Sama Yang jarum juga kali seribu Iya betul Cuman kita harus ngitung dulu Yang jarum juga ngitung dulu Satu kan seribu Dua sih Iya bener Harus pintar matematikanya Ini lebih enak diriat sih Tapinya ya Enggak ah gak enak Tetap enakan jarum Tengah-tengahnya Tengahnya lebih bagus Tengahnya lebih informatif Informasinya banyak sekali Yang ditampilkan tengah ini Termasuk Tire pressure Iya Tpms Terus untuk urusan Safety-safetyan Hemat-hematan Dan setting-settingannya lengkap sekali Ada disini Sampai disini kan ada itu kan Henday Smart sense Smart sense Jadi instrumen kluster Kami tetap lebih suka Pinggiran jarumnya Expander dibanding kalkulatornya ini Tapi tengahnya kami lebih suka ini Bener? Setuju ya? Setuju Keseluruhan dashboardnya Ini tuh tetap jelek sekali Tetap gak enak dilihat Lama-lama Kirain lama-lama jadi enak dilihat Ternyata enggak Tetap gak enak dilihat ini Tadi tuh dari pintar ke expander Kesini Ini enak gitu kan Begitu disini Gak enak ya Gitu memang Ya Dan pilar A nya ini besar sekali kan Besar dan lebih landai Kaca toongnya gak berfungsi Kaca toong Eh toong Iya kaca toong Iya itu buat noong disitu kan Ya ada lah dikit yang sebelah kiri Ya sebelah situ tapi disitu kayak gak Agak kurang berfungsi ya Iya Dan ini dashboardnya tuh rasanya tinggi sekali Gak kayak expander Expander memang rasanya juga tinggi Cuma Sebenernya sama-sama aja Cuma gara-gara ini nih Jadi berasa tinggi gitu loh dashboardnya Gara-gara ini nih Ini jadi taruh ini tuh Buk Dan ini roofnya tuh sudutnya tuh lebih lancip Lebih lancip Lebih apa ya Lebih aerodinamis Jadi kayak jauh Jauh nih Itu jauh banget Expander dulu pertama kali keluar juga kita anggap jauh Ternyata mah Ada yang lebih jauh lagi Ada yang lebih jauh lagi sekarang Dan ini tuh rasanya sempit nih Padahal tidak mengganggu nyitir sama sekali Cuma tengahnya Ini floating juga sebenernya Cuma ada hitam-hitungnya Ini gara-gara ada ini Nah ini sensor-sensor untuk eyesight Eh eyesight Bukan Nah namanya ini Hande Smart Sense Banyak fungsi yang sama di beberapa merek dengan nama yang berbeda-beda Ini gak ada kacanya Masa? Gak ada yang ini? Oh gak ada sih Udah gitu gak ditutup lagi Gak ada tutupnya itu Ampun Eh ketutup kan? Iya sih Iya kan? Wadalah eksklusif aja gitu Gitu dibuka gitu Cakep sekali Tutup lagi Buang energi Ini udah pake Blackview Iya pake Blackview Ini keren Tapi buat apa juga? Handphone? Iya nih Bisa naro voucher restoran tuh Cuma itu aja fungsinya? Kurang lebih fungsinya Bullpen naro disini juga bisa Nah tapi sebelum kepraktisan Oke Ini layarnya lebih besar Oke Setuju ya? Setuju Dan wireless Apple CarPlay Keren Nah ini lebih baru lah Sistem-sistem ininya Yang tadi masih pake kabel Masih pake kabel Tapi lumayan Nah ada plus minusnya ya Masing-masing wireless sama kabel Kayak lebih smooth gitu ya Lebih smooth Lebih smooth Nah ini lagu yang sama Suaranya lebih bersih ini Cuma gak bagus juga Gak beda Gak bisa dibilang bagus juga Gak bisa dibilang bagus juga Tapi kalau suruh milih audinya seneng mana? Seneng ini Iya Lebih suka ini Ya? Lebih bagus ini Desain-desain ini keren ya Tadi ada lubang Ada tempat naro-naro disini Ini yang bisa ditutup Terus dia ini Chrome Satin silver Terserah deh Namanya satin silver Bagus Kenapa Chrome polish Chrome juga gini Bisa sih Polis kan ada gurat-guratan Ini satin namanya Lebih halus Ya ini tempat naro-naro lagi di bawah Yang jadi satu Mencet lagi Nah ini saya gak sukanya Ini sebelah nih Tombol sentuh Iya Itu kalau Ini kemencet Tuh AC-nya mati kan Sebel kan Tuh ngegas dia Ngapain ngegas Oh tuh Nah tapi ini ada auto Ada auto nya ya Situ gak ada Cuma ini konsepnya sama nih Kanan untuk Dinginnya Yang kiri untuk Fan nya Blower nya Cuma yang sana kebalik Yang kanannya Ke atas makin dingin Kalau ini ke atas lebih panas Oh iya Ya makanya Cuma nih ya Ini sudut luar 30 derajat Kalau kita ke 27 derajat Kira-kira dinginnya hilang apakah Eh hilang Hilang Coba resahin Masih dingin Di 27 derajat Jadi ini hanya Bukan climate control Ini saya pakai blower Kayak gitu bar Seperti di expander Cuma di terjemahkan Dalam bentuk angka Begitu ceritanya Mestinya dia mati kan Mestinya dia udah mati total Di atas 25 derajat Hal berananya nih Dia ada defogger depan Oke Oh ada defogger Ada defogger depan Depan Cuma kita lihat defogger belakangnya ada apa enggak Tidak ada defogger belakang ya Iya bersih loh Kaca belakangnya Sama sekali nggak ada defogger belakang Nggak ada defogger belakang Itu ada Iya Oke terus Bawah ini tempat taro-naro Ada wireless chargernya Iya Ada jolokan USB 12 motor outlet Ini wireless charging ini Kepakai sekali loh Kepakai Karena udah connectnya ini wireless Carplay Terus Shifter model Ini lebih modern lebih bagus sih Rasanya juga lebih enak Iya Lebih kelihatan bagus Dan Ini tuh begitu manual mode nya Dia Ada sport nya dulu Terus Ada plus minus nya disini Walaupun nggak ada pedal shift nya Kalau Expander kan masih model PRND Tiga L Oh iya Kalau nggak salah ya Ini nggak Kalau ini nggak Drive mode nya sana ada nggak Drive mode nya sana nggak ada Ini ada drive mode ECO normal sport atau smart Lengkap Tapi tidak ada rem tangan jari Ini saya pakai rem tangan otot Ya ada plus minus nya Saya lebih suka ini Simple mana ya Itu deh Jok nya ini rasanya lebih kecil Ya lebih kecil lebih kekep gitu Lebih kekep Tapi bukan berarti nggak nyaman ya Ini juga nyaman dan empuk Nyaman Setirnya ada rasa mahal nya Sama-sama lapis kulit Tapi ini nggak tahu kenapa Setirnya rasanya lebih mahal Dibanding itu Ada cruise control nya juga Tapi ada lane keeping nya ini Walaupun tidak ada adapi cruise control nya Nah setelah kiri untuk urusan audio Oke lah daripada itu nggak ada expander Ada cruise control Ada yang nyetir sendiri Ada yang nyetir sendiri Ya lane keeping nya udah ada Sini Ya bener Terus headlamp nya sudah ada auto Ada auto ya Wipernya belum ada auto Nah interval dari intermitter nya juga bisa diatur Jadi bagus mana coba Yang paling fresh deh Saya pilih deh Yang paling fresh berarti yang ini Ini tetap Oke Eh gimana kalau kita coba jalannya Ayo Pasti punya pendapat masing-masing juga Yuk Ya Ini kita lagi ngisi bensin Kita full-in Banget Sampai luber Stargazer Dan expander Kita lihat Hemat Mana Kita akan keliling Toll Abis ini Kemudian ngisi full lagi Hmm Penasaran Mamang Ichan Apakah Tadi inget aturannya ya AC Blower nya satu Suhunya yang paling dingin Blower belakang itu Satu Nah kita jalan santai aja Gak usah terlalu diamat-hematin sekali Gak usah terlalu dibores-boros Ya jangan dibores-borosin malah Anyway ini kalau naik stargazer ini Beda sama expander Kalau ini tuh Berisik gitu Banyak yang ngingetin Oh sebelah kiri ada mobil diingetin Tuh 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 Depan terlalu nempel Tuh tuh ABS nya Main buat siap-siap ngerem Berisik Di expander gimana? Di expander gak ada apa-apanya Jadi santai Gak ada yang larang-larang Baik ya mobilnya Tapi ya gimana kitanya aja jadinya Gak ada yang ngelarangnya Jadi terlalu bebas Terlalu bebas Kadang-kadang ya itu juga Bahaya juga Ya kalau Kalau anak Dikasih terlalu bebas Bisa jadi bandel Tapi kalau anaknya baik Gak apa-apa Nah terus Ini pertama kali Kita naik stargazer nih rasanya Itu Orang-orang tuh masih Agak ngeliatin sekitaran Kalau expander tuh udah mulai gak ngeliatin ya Udah terlalu lama Modelnya Ya walaupun itu sudah festive terakhir Moncongnya udah ada perubahan Tapi masih Belum Membuat mata orang lain menengok Udah terlalu biasa lah Cuman masih bagus juga om Masih bagus Masih bagus Cuman udah terlalu umum Dan sayangnya stargazer ini Walaupun Baru Tapi Populasinya cepet banget rame nya Di jalanan Sering ketemu stargazer-stargazer lain Ya karena Desainnya paling fresh Dan beda sama LMBV yang lain Makanya dia laku Nah masalah kenyamanan Dulu waktu expander itu Baru keluar Wah nyaman nya luar biasa Mobil harga 200 jutaan Rasanya seperti 400 jutaan Nah Ini sekarang stargazer Itu rasanya Lebih nyaman dari expander Rasanya loh Nah gak yakin gue Ini paling enak ini Suspensinya Pokoknya gini deh Gini gini Ini nanti di setengah jalan Kita tukeran mobil ya Oh sangat setuju Sangat setuju Sangat setuju Kita tukeran mobil Kita rasain masing-masing mobilnya Ini mobil kekedapannya Sebenernya mirip expander Tapi sedikit lebih baik Rasanya ya Nah kan aku belum coba om Kekedapannya bagus Tapi Tapi gitu ya Sayangnya Ini suara mesinnya Ini keredam Suara bannya keredam Traffic noise nya agak-agak Agak-agak berisik Kalau dari luar Iya Terus kalau hujan Atapnya juga berisik banget Ini Oh jangan salah Stargazer juga berisik Atapnya kalau hujan Jadi gak ada masalah Itu imbang kayaknya Buset berisik banget Itu kena output bis Emang Itu kalau kena output bis Kayak begitu Suaranya benar-benar masuk ya Nah sekarang Kita pakai cruise control Di set di 80 km per jam Tanpa Menginjak gas Sama ya di Xpander juga ada cruise control ya Sama udah gua set Nah ini kita bisa Tanpa megang setir Dia akan ngikutin Garis Mobilnya Oh cuma Sekitar Beberapa detik kemudian Dia akan minta pegang setir Eh ini cukup lama nih gak minta pegang Eh nih minta pegangan dia Nah gimana Xpander Enggak ada Pegang manual Pegang manual Pegang manual tapi cruise control nya ada Cuman Belum adaptif juga Gak ada land keeping Kayak gitu-gitu Jadi ya Kita yang tetep pegang control Sama yang ini juga belum adaptif Yang adaptif itu kayaknya Mobil yang lebih mahal lagi Daripada mobil-mobil LMPV ya kan Tapi overall di tol ini Irit sekali loh Mobil ini Coba disana Average berapa sekarang? Di Xpander 21,3 Oh Irit juga Ini 22 km per liter Koma 0 ya Padahal udah gua irit-irit Kita gak tau ya seberapa jujur MID suatu mobil ya Makanya kita yang kita tes itu adalah full to full Nah ini di Di Hyundai Itu Sand nya dia Kalo dicolek dikit kita bisa ngatur Antara 3 kedipan 5 kedipan Atau 7 kedipan Sementara di Xpander Hanya on default 3 ya Ya 3 doang disini Enak banget kalo kayak gitu Iya karena di Indonesia nih gak bisa kita cuma colek 3 kedipan itu gak Gak sempet ngapa-ngapain kita 3 kedipan Gak berlaku Terus larinya Mobil ini Pasti larinya lebih kenceng daripada Xpander Stargazer pasti lebih kenceng Karena 0.100 nya aja udah ketahuan berapa detik bedanya Belum tentu Kita coba rolling nya Oh Boleh Boleh Coba kita turun ke 60 ya Ya Coba pindah ke Sport Satu Satu Dua Tiga Wah Gila Stargazer parah 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 Ampun 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 Gak tapi pas di depan kayak kencengan Xpander gitu loh Kita attempt ya Second attempt ya Iya Xpander duluan tadi Iya Xpander duluan terus abis itu baru Ini Pelan-pelan nyalip Oke siap yuk Satu Dua Tiga Tetep Tetep Duluan Xpander Tetep tetep Jadi start awalnya tuh Xpander lebih ngaget Cuma Stargazer pelan-pelan dinyusul Itu Karena Stargazer itu horsepower nya memang lebih besar Tukeran mobil Jadi kita tukeran mobil Sekarang kami berada di Xpander Dan Mamang-mamang Yuskar Berada di Stargazer Wah Nah Ini Rasanya Suasananya berbeda sekali loh Xpander Xpander tuh suasananya Lebih Homey Homey nih Xpander kan Iya lebih Homey Iya dengan kulit-kulit di dashboard gitu Maksudnya lebih Lebih memanusiakan gitu Kalau di Stargazer itu Ini Futuristik gitu loh Futuristik serba jauh Kacanya jauh Udah gitu kasih dashboard yang Eh sedikit Aneh sedikit Hahaha Yang nggak biasa orang lihat tuh Ada di Stargazer semua Iya kalau Xpander tuh Ya mobil Desainnya tuh aman Ya aman dan Dan rasa Rasa nyaman di interiornya Kayaknya lebih nyaman di Xpander Cuma Rasa nyetirnya Jauh beda ya Pertama dari setirnya Xpander tuh setirnya Jauh lebih baik daripada LMPV yang lain Tapi tetep masih bagusan Stargazer Ini rasanya Ada rasa kakunya Stargazer gimana rasa setirnya Rasa setirnya hampir mirip-mirip Cuma Kalau untuk Sharpnya Saya lebih seneng Xpander Sharpnya Enggak ah Sharpnya tetep Sharp Stargazer Cuma Kalau nikung Enak Stargazer Kalau nikung lama gitu Cuma kalau untuk Gesit-gesitnya Kiri-kanan tuh Kocrak-kocrak gitu ya Setirnya Lebih enak Xpander Cuma kalau nikungnya Jauh Lama Lebih enak di Stargazer Stargazer tuh Lebih luas gitu setirnya Kalau Xpander nih Ini agak ada kakunya begitu loh Eh inget kita masih harus Menghematkan mobilnya Lupa Rasa posisi nyetirnya Enakan Stargazer Xpander udah lebih baik Daripada LMPV yang lain Jauh Tapi tetep Enakan Stargazer Stargazer itu posisi setirnya Lebih deket ke badan rasanya Kalau ini Enggak dengan jarak kaki Dengan pedal yang sama Dengan Stargazer Setirnya Terasa agak lebih jauh Nyetirnya Enak Stargazer sih Hehehe Kalau ini Kayak van banget Kalau Stargazer Jadi kita Posisinya tuh Kayak nyetir van Karena di pilar A nya Om ini gede sekali Kayak van-van yang zaman now gitu kan Nah visibilitasnya enakan Itu Visibilitasnya enakan Xpander Ya Xpander terasa lebih lega Dashboardnya terasa lebih rendah Kaca depan terasa lebih besar Kaca samping juga terasa lebih besar Jadi Enggak terlalu pengep Di dalam mobil Satu lagi om Suspensi ya Ini ada catetan Suspensi Sebetulnya Enakan Stargazer Ribbonnya lebih lambat gitu loh Jadi lebih Enggak begitu mengayun Kayak Xpander Xpander ini Goncangan halusnya nih Yang facelift ini Di perkaku Goncang gelombang halusnya gitu Jadi Agak kurang smooth jadi jalannya Ini jalan ada Ada Apa namanya Sambungan jalan ini Terasa sekali Kalau di Stargazer itu Lebih smooth jadinya Padahal Stargazer itu termasuk yang Mengeraskan gelombang halusnya Tapi kalau ini Kok Lebih keras jadinya rasanya Xpander Xpander jadi terasa lebih keras sekarang Gara-gara abis nyetik Stargazer Ini di Stargazer Terasa lebih nyaman ternyata Lebih empuk Ribbonnya lebih lambat Jadi Kalau ada Gelombang-gelombang Kayak misalnya Aspal yang Berbeda gitu ya Itu lebih enak nih Ini ternyata Remnya juga enakan Stargazer sih Ini rasa Remnya Masih belum Ada rasa gigit di awal gitu loh Kalau gue Remnya Seneng Stargazer Kalau di Xpander itu Kayak kurang gigit gitu Kenapa ya Kayak kurang Sedikit lagi Kalau Stargazer itu yakin gitu loh Gitu loh Ya bukan berarti gak pakem loh Xpander pakem juga Cuman kayak kurang Ya dikit lagi lah Lebih enak Stargazer sih Dan AC-nya Ini begitu masuk Xpander Kok panas ya di set blowernya satu ya Jauh beda loh Di Stargazer dingin Usianya mungkin udah satu tahun tuh belum dipersihin F-upnya mungkin ya Di blower satu kecil sekali loh Di Stargazer tuh gede banget Van satunya Gede banget Dan dingin di Stargazer di.. Ini Xpander Panas Panas! Selamat menikmati panas Panas Ukuran lagi kali ya Kagak Gak mau Lebih enak Stargazer Tapi armrestnya enakan Xpander Kanan kiri ini empuk-empuk gitu loh Ini keras-keras sih Joknya juga lebih kecil Joknya.. Ya Xpander gede joknya Xpander gede-gede Kayak sofa gitu loh jadinya Makanya dengan.. Ini lebih homey lah Xpander itu Udah gitu warnanya Warna beige gitu kan Gampang kotor ya kan? Iya gampang kotor Disini pas begitu masuk Ya gelap dah Oke kita tetep nyetir hemat Sayang sekali macet ya Jadi gak bisa maksimal kehematan mobil-mobil ini Kita langsung ke SPBU lagi Kita isi full Nah sekarang.. Ini kan.. Agak susah ngeliat berapa kilometernya nih Ehm.. Coba di.. Di.. Stargazer Udah berapa kilometer kita? Iya Nih tripnya.. Eh 54,3 km Averagenya.. 20,6 km Di MID ya Disitu berapa tuh? Disini.. Ehm.. 54,8 km Lumayan beda jauh ya Makanya.. Terus.. Averagenya 20,4 km per liter Tapi mobil sekarang tuh irit-irit sekali ya? Iya Padahal tadi kita kan agak-agak sedikit di gas-gas tuh Bener, bener Pokoknya gini Gini Mang Ini siapapun yang menang antara kedua mobil ini Kita adu sama Penter irit mana ya secara rupiah Mau gak? Hahaha Boleh sekali dengan senang hati Hahaha Yaudah kita langsung ke SPBU ya Oke berangkat Oke Ya sudah sampai Ini hasilnya mengejutkan Tapi tidak mengejutkan Ya coba dibacakan Langsung baca Langsung bacain Langsung bacain Ya kan? Oke Yang paling banyak itu liternya 4,9 liter Ya Untuk berjalan berapa kilometer? 75 75 km Jadi lucu loh Lucu Ini sama ini beda Modometernya Loh Yang ini 75,2 Ini 75,4 Ya Beda 200 meter Beda 200 meter Memang gak semua mobil sama Lagi pula gini Kadang-kadang Bukan kadang-kadang Selalu memang Kalau misalnya tau-tau kita ganti velg Ganti ban Yang diameter luarnya berbeda Tentu pasti berbeda hasilnya kan? Hmm Ini walaupun sama-sama mobil standar Itu bisa beda Ini padahal velgnya 17 Mestinya lebih dikit Ya harusnya di setel lagi sama dia Iya juga ya Kalau ada perubahan dari diameter Udah jadi satu berapa? 16,0 Sekarang kita hitung yang Expander Expander 15,3 Expander lebih boros sedikit Ya Beda tipis-tipis aja Iya beda tipis Beda tipis Kondisinya sama ya Kita tadi konfirm-konfoyan Persis Sama Di beset-besetnya juga sama Di beset gimana? Ya di Wow wow Tadi kan kita gitu kan? Oh iya kita ada balapan-balapan dikit Ada balapan-balapan dikit Nah Tapi Surprisingly Ada yang lebih irit daripada dua ini Dan mobilnya sudah modifikasi Modifikasinya juga gak ringan Mobilnya jadi jauh lebih kencang Apa tuh? Segera turbo Jadi Cascar kita tadi segera turbo Walaupun dia kejar-kejar Ngong-ngong-ngong Pindah-pindah Jalur gaspol Lepas gas Rem Tetap lebih irit daripada ini Iya Daripada ini berdua CC nya lebih kecil Tapi turbo Karena Modifikasi tuningan Karena kami suka turbo Tapi overall gimana nyetirnya? Mendingan nyetir expander Atau nyetir stargazer? Kalau Penganut kenyamanan Kenyamanan berkendara Penumpangnya juga nyaman ini Oke Ya Kalau saya Tapi kalau Ini anutan apa? Ini penganutnya anak-anak muda dikit lah Kenapa jadi anak muda ya? Lebih rough gitu loh Lebih sedikit kaku gitu dikit Agak-agak rigid gitu Tapi tetap hebat expander kalau menurut kami Ya Expander Baru ada yang ngalahin Setelah 5 tahun Iya sih Baru ada yang ngalahin Hebat sekali nih expander Iya Iya Dan ini berdua harganya sama ya 307 ya Iya 307 307 juta Cuma karena Expander udah Facelift nya udah dari tahun lalu Jadi Discon Pasti dapet diskon Kalau ini Gak bakalan dapet diskon Biasanya begitu ya Gak tau tau-tau ada showroom yang ngedisconing Tapi overall Luar biasa expander Ya setelah 5 tahun loh Nah dan ini ada solusi yang lebih murah Kalau misalnya duit anda kurang untuk beli ini Tapi Banyak juga orang yang masih belum terlalu percaya mobil Korea Ya Masih lebih percaya Jepang Itu ada juga ya Expander masih oke Expander masih oke Bahkan Menurut kami ya Saingannya dari Toyota pun Belum bisa ngalahin ini Iya Ya tau-tau Dari Korea Keluar Keluar Dan Rasa nyetirnya Kenyamanan Apa Fitur-fitur safety Lebih disempurnakan lagi Ya Iya Luar biasa Oke itu saja videonya Terima kasih telah menonton Sampai dengan detik ini Jangan lupa tekan tombol jempol keatas Dan subscribe channel Motomobi Mobi dan S-Mobi Apabila belum berikut dengan tombol loncengnya Share video ini keseluruh dunia Melalui sosial media anda Dan jangan lupa follow sosial media kami semua Dan cek website baru kami Motomobinews.id Ya Terima kasih telah menonton PaST